1. Sisinga Manga Raja 21 Sisinga Manga Raja 21 pahlawan ini lahir di kelahiran Tanah Batak di Bakara pada 1849, wafatnya di dairi 1907. 2. Sisinga Manga Raja 21 pernah menjadi pemimpin Batak yang populer. Dirinya menggantikan ayahnya bernama Ompu Sohahuaon. Dirinya melakukan gerilyawan untuk melawan kolonial Belanda. 2. T. Amir Hamzah T. Amir Hamzah pahlawan ini merupakan sosok pangeran Indra Putera yang sastrawan Indonesia Angkatan Pujanga Baru dan pahlawan nasional Indonesia. Tengku Amir Hamzah lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1911 di Tanjung Pura, daerah dengan tradisi sastra yang kuat. Langkat Sumatera Utara, sehingga dirinya sendiri memiliki kecintaan akan sejarah. Adat istiadat dan pengetahuan sastra semakin bertumbuh. Dia wafat pada tanggal 20 Maret tahun 1946 di Kewala Begumit, Binjah, dan ditetapkan dirinya sebagai pahlawan nasional pada tahun 1975. 3. Adam Malik pahlawan ini merupakan mantan wakil presiden Indonesia yang ketiga dan pernah menjadi Menteri di beberapa bidang, termasuk Menteri Luar Negeri. Adam Malik lahir di Pematang Siantar, tanggal 22 Juli tahun 1917. Adam Malik ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November tahun 1998. 4. Jamin Ginting Jamin Ginting lahir di Desa Suka, Tiga Panah. Kabupaten Karo pada tanggal 12 Januari tahun 1921. Pahlawan ini merupakan suku Karo bermarga Ginting. Dirinya merupakan tokoh pejuang kemerdekaan yang menentang pemerintahan India-Belanda di Tanah Karo. Selain itu, cerita punya cerita jamin seorang petinggi TNI yang berhasil menumpas pemberontakan Nainggolan di Medan pada April tahun 1958. 158. Jamin Ginting wafat di Ottawa, Kanada pada tanggal 12 Januari tahun 1921. Sehingga ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 7 November tahun 2014. 5. T. B. Simatupang Nama asli T. B. Simatupang adalah T. B. Simatupang adalah T. B. Bonar Simatupang. Lahir pada tanggal 28 Januari tahun 1920 di Sidi Kalang, Sumatera Utara. Dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia, KASAP, hingga tahun 1953. Sehingga T. B. Simatupang diberikan gelar sebagai pahlawan nasional pada tahun 2013. 13. Wafatnya pada tanggal 1 Januari tahun 1990 di Jakarta untuk mengenang jasanya. Wajah beliau diabadikan pada pecahan uang logam pecahan 500 rupiah pada tanggal 16 Desember tahun 2016. 6. Abdul Haris Nasution yang merupakan pahlawan bersuku Mandailing yang lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara, tanggal 3 September tahun 1918. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 6 September tahun 2000. A. Ha. Nasution berpangkat Jenderal TNI yang menjadi salah satu sasaran dalam pembantaian gerakan tanggal 30 September. Tak hanya dirinya yang menjadi korban. Namun, putri kesayangannya juga ikut menjadi korban saat peristiwa G30 SPKI, adik Irma Suryani dan ajudannya, Letu Pierre Tandian. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Juga Panglima Angkatan Perang RI, sehingga dianugerahi gelar pahlawan nasional pada November tahun 2002. 7. Ferdinand Lumbantobing lahir Sibolga pada tanggal 19 Februari tahun 1899. Yang merupakan seorang dokter, politis sekaligus juga pejuang hak asasi pasukan buruh di Indonesia. Dirinya lulusan sekolah dari Kedokteran Stofia. Yang pernah menjabat sebagai Menteri di berbagai departemen. Seperti Menteri Penerangan, Menteri Hubungan Antar Daerah, Menteri Transmigrasi dan Menteri Kesehatan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Pemimpin di Sumatera Utara atau Gubernur Sumatera Utara. 8. Qiyai Haji Zainul Arifin K.H. Zainul Arifin merupakan seorang putra tunggal dari Raja Barus. Yaitu Sultan Ramali Bintuangku Raja Barus Sultan Sahi Alampohan dengan perempuan bangsawan asal Kota Nopan, Mandailing, Siti Bayiah Boru Nasution. Dia lahir di Tapanuli Tengah pada tahun 1909. Dalam masa hidupnya, beliau merupakan seorang politisi dan gerilyawan. 9. Maijen D.I. Panjaitan Donald Izakus Panjaitan atau lebih dikenal dengan D.I. Panjaitan. Merupakan salah satu pahlawan revolusi Indonesia berdarah Batak yang lahir di Baligie tanggal 19 Juni tahun 1925. D.I. Panjaitan merupakan seorang jenderal Angkatan Darat yang menjadi salah satu korban pembantayan pada gerakan tanggal 30 September. Sehingga dirinya ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada Oktober tahun 1965. Dalam mengenang jasa-jasanya, maka dibangun Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. 10. Kiras Bangun-Kiras Bangun sosok pahlawan nasional Indonesia bersuku Karong. Kiras Bangun juga dikenal dengan nama Garamata. Dirinya lahir pada tahun 1852 di Batu Karang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Perjuangannya dikenal sebagai penentang penjajahan Belanda dengan menggalang kekuatan lintas agama di Sumatera Utara dan Aceh. Di akhir perjuangannya kemudian dibuang ke Cipinang bersama kedua anaknya. Selanjutnya, beliau pun gugur pada tanggal 22 Oktober tahun 1942 dan dimakamkan di Desa Batu Karang dan dianugrahi gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 November tahun 2005. 11. Prof. Des. Lafren Payne Des. Lafren Payne merupakan anak keenam keluarga Sultan Pangurabaan Payne dari istrinya yang pertama. Dirinya merupakan sosok pendiri Himpunan Mahasiswa Indonesia, HMI, yang lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1922 di Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan wafat pada tanggal 25 Januari tahun 1991 di Yogyakarta. Pada tahun lalu di 2017, beliau ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional yang dikenal sangat sederhana. 12. Sutan Muhammad Amin Nasution Sutan Muhammad Amin Nasution, dia seorang pahlawan nasional dari Sumatera Utara bertambah tahun lalu. Pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2020, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Muhammad Amin Nasution. Dia menjadi pahlawan nasional ke-12 dari Sumut sekaligus Gubernur Pertama Sumatera Utara. Dia lahir di Aceh pada tanggal 22 Februari tahun 1904 dalam masa penjajahan yang membuat hidupnya bergejola. Dia akhirnya menjadi aktivis dari catatan sejarah karena perjuangannya karir politik ikut menanjak pada tahun 1947. Amin diangkat menjadi Gubernur Sumatera Utara pertama. Di tahun pertama, Amin dihadapkan dengan agresi Belanda yang ingin mengambil kekuasaan di Sumut. Di sisi lain, ada juga persoalan internal yang belum selesai lantaran negara Indonesia baru terbentuk.